Kasus sertifikat ganda sebuah lahan di Desa Mojoagung, Kecamatan Terangkil Pati yang dijual Bank CIMB Niaga melalui lelang menemui babak baru Salah satu pemilik sertifikat lahan, Masuri Cahayadi mengajukan permohonan eksekusi lahan kepada Pengadilan Negeri Pati termasuk permohonan eksekusi bangunan tower milik Telkomsel yang berdiri di lahan sengketa tersebut Pihak Telkomsel sendiri yang diwakili kuasa hukumnya Hartanto Rajasa memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri Pati pada Kamis 26 April 2018 kemarin Pihak pemohon dan Telkomsel bertemu di pengadilan untuk melakukan mediasi Masuri Cahayadi mengatakan bangunan tower milik Telkomsel tersebut berdiri di atas lahan yang ia beli dari Bank CIMB Niaga melalui lelang di KPKNL Semarang Namun sertifikat lahan yang ia beli tersebut ternyata berstatus ganda Saat ini sengketa lahan bersertifikat ganda tersebut masih ditangani pihak kepolisian karena berkas kasus yang dilimpahkan kekejaksaan negeri dinyatakan P19 hingga 8 kali Di lain pihak Masuri tetap memohon agar tower milik Telkomsel tersebut segera dieksekusi Sementara itu kuasa hukum Telkomsel merasa keberatan Jika tower yang berdiri di lahan tersebut dirobohkan Pasalnya berdasarkan data dan sertifikat yang dimiliki Tower tersebut berada di bidang tanah yang dibeli Telkomsel secara sah Ya tentu kalau tower dirobohkan kita merasa berkeberatan Karena satu yang jelas tower tersebut berdasarkan data dan sertifikat yang ada Itu berada di tanah milik Telkomsel Yang berada yang diperoleh dari Telkomsel secara sah Sedangkan tower sendiri fungsinya juga sebagaimana kita ketahui kan Untuk memberikan layanan telekomunikasi bagi para pelanggan Yang berlangganan kartu-kartu telepon seluler Telkomsel Sehingga ya tentunya tidak hanya persoalan tanah saja kemudian bagi Telkomsel Tetapi terkait dengan layanan telekomunikasi